Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Nabi SAW melakukan salam berjamaah di Masjid Al-Aqsa Memimpin semua Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah SWT Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke langit pertama Sampai ke Lohil Mahfuz Ketika Nabi SAW melewati langit pertama Dia ketemu beberapa malaikat Semua malaikat ketika membukakan pintu semuanya tersenyum Kecuali satu malaikat ketika Nabi jalan-jalan menuju ke siksaan api neraka Lalu Nabi bertanya kepada Jibril Kenapa sih malaikat yang lainnya semuanya tersenyum Kemudian satu malaikat ini tidak pernah tersenyum Maka Jibril mengatakan Andai kata malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT untuk tersenyum Maka kamu lah orang yang pertama yang disenyumi Karena kamu Nabi yang paling mulia Tetapi ternyata Nabi sendiri SAW tidak pernah disenyumi oleh malaikat penjaga neraka Dari riwayat ini kita mengambil satu pelajaran Bahwasannya dalam beragama ini tidak perlu kita selalu mengedepankan Ketika terjadi perbedaan pendapat Karena mayoritas malaikat yang ketemu dengan Nabi SAW itu tersenyum Dalam menyampaikan dakwah itu Ya hendaknya kita al-mu'izah dengan cara yang baik Dengan cara santai-santai lah Dalam menyampaikan agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati